Hukum dasarnya adalah boleh, e-leaner ini termasuk kategori make up, nah tidak hanya e-leaner ya apa saja yang kategori yang make up, pada dasarnya hukum pakainya boleh, syaratnya selama dipakai itu bukan untuk suami orang, tapi dipakai untuk suami sendiri. Kalau dipakai untuk suami orang, agar dilihat suami orang, agar terlihat cantik di mata orang, ini sudah haram bukan karena e-leanernya, tapi karena pekerjaan kita itu menampakkan buat suami orang, e-leaner tidak ada masalah. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan, memakai e-leaner ini, e-leaner ini kalau tidak salah itu make up di bagian mata ya, dan dia itu tebal, kalau kita pegang dia itu berasa. Nah yang seperti ini akan menghalangi air sampai ke anggota uduk, nah mata wajah ini adalah anggota uduk, nanti kalau kita uduk ini, eee apa itu namanya, tidak, tidak sampai air ke kulit, sementara kita uduk perlu sampai air ke kulit. Nah kalau dipakai yang setelah uduk, aman, tapi kalau hendak berhuduk, maka hendaknya melepaskan, apa itu, membersihkan make up itu. Kalau tidak, tidak sampai uduk. Oh rugi, ya masalah rugi itu kan, ini siapa yang kita dahulukan, ruginya atau ibadahnya. Itu saja kita pikirkan, hidup kita ini saja untuk Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh kita mendahulukan sesuatu yang lain, sehingga menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Oke, maka pakai eyeliner boleh, tapi bukan untuk suami orang, untuk suami sendiri, dan kemudian jangan ketika mau berhuduk, tapi setelah berhuduk boleh pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.